Nama Fuji dan pesepak bola Asnawi Mangkualam sedang jadi sorotan usai dirumorkan pacaran. Lantas, apakah benar Fuji dan Asnawi Mangkualam pacaran? Untuk mengetahuinya, simak ulasannya berikut ini. Diketahui, rumor pacaran antara Fuji dan pesepak bola tanah air Asnawi Mangkualam memang sudah santer terdengar beberapa waktu belakangan. Rumor tersebut berawal mencuat saat video mereka yang sedang makan bersama beredar di media sosial. Selain makan bersama, keduanya juga sempat kedapatan berjalan dan belanja bersama di salah satu mal di Surabaya. Kebersamaan mereka berdua pun sontak langsung menghebohkan jagad media sosial. Warganet pun berasumi bahwa mereka berdua sedang menjalin hubungan dekat. Selain itu, Fuji juga tampak pernah menonton sepak bola tanah air di mana ada Asnawi bermain di dalamnya. Lantas, apakah benar Fuji dan Asnawi Mangkualam pacaran? Mengenai rumor pacaran tersebut, Saddil Ramdhani yang merupakan teman Fuji dan Asnawi membocorkan bahwa mereka berdua memang sedang berpacaran. Hal itu ia sampaikan melalui live TikToknya yang direpost oleh akun penggemar. Dalam live-nya tersebut, Saddil sempat mendapat pertanyaan dari warganet mengenai Fuji dan Asnawi apakah sudah berpacaran atau belum. Jawaban Saddil pun seolah mengisyaratkan bahwa Fuji dan Asnawi memang telah berpacaran. Asnawi Fuji benar tidak? Benar tuh. Itu sudah, ucap Saddil melalui siaran live di akun TikToknya Fuji Asnawi Fans, 4 September 2023. Saddil juga menambahkan bahwa sebaikannya hubungan Fuji dan Asnawi jangan diganggu, jangan merekam diam-diam. Menurutnya, tindakan warganet yang merekam-rekam diam-diam Fuji dan Asnawi tersebut sudah berlebihan. Janganlah kalian ganggu, orang lagi jalan sama pasangan di video-video, di foto, apa sih kalian, lebay sekali, tambah Saddil. Sampai saat ini kabar hubungan Fuji dan Asnawi masih belum dikonfirmasi langsung baik dari pihak Fuji maupun Asnawi. Meski demikian, banyak yang mendukungan hubungan mereka berdua jika keduanya memang berpacaran. Sebagai informasi tambahan, Fuji dan Asnawi dikabarkan baru berkenalan saat sedang berada di Jepang. Saat itu, keduanya sama-sama menghadiri acara pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsyayang, berlangsung di Jepang selain itu. Ayah dari selegram Fuji Anti Utami, Haji Faisal menyindir mantan karyawan putrinya yang bernama Abdul dalam sebuah wawancara yang dilakukan baru-baru ini. Sebelumnya, sempat ramai di media sosial unggahan Abdul yang pernah menyebarkan chat lawas Fuji ke Instagram Story. Dalam chat tersebut, terungkap betapa kasarnya Fuji dalam memperlakukan Abdul selama ia bekerja dengan adik Didi Andrian Shah tersebut. Tergambar dari unggahan tersebut, Fuji sering memaki Abdul di depan publik. Selain itu, gaji terakhir sebelum memutuskan untuk berhenti bekerja juga masih belum dibayarkan sampai awal November 2023 ini. Mengetahui tindakan Abdul yang menyebarkan chat lawas Fuji tersebut, Haji Faisal pun merasa geram. Ia kemudian menyinggung kebaikan putrinya kepada sang mantan karyawan tersebut. Haji Faisal pun berencana melaporkan Abdul ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun saat ini ia sedang mempelajari hukumnya sekaligus untuk mengumpulkan buktinya terlebih dahulu. Lantas, seperti apakah profil Abdul, mantan karyawan yang bongkar Aib Fuji, simet informasi lengkapnya berikut ini.